Stephen Gerrard dipecat Aston Villa, Jurgen Klopp, 7 tahun saya di Liverpool Sebelumnya, Gerrard, yang tak sampai setahun melatih Villa dan kini harus membangun reputasi kembali, digadang sebagai suksesor Klopp di Liverpool Gerrard dipecat menyusul kekalahan Villa dari Fulham 3-0 pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris, Kamis lalu Hasil negatif tersebut pun bikin John McGinn DKK tercecar di ambang zona degradasi dengan hanya mengemas 2 kemenangan dalam 11 laga pertama Saya sangat yakin dia akan kembali Selama 7 tahun saya di Liverpool, kami menciptakan hubungan dekat dengan tim Akademi, ucap Klopp Saya selalu mengikutinya, kami sedikit bertukar pesan pagi ini Saya bisa membayangkan pemecatan itu adalah kekecewaan baginya, dengan ambisi yang dia miliki dan hal-hal yang ingin dia capai bersama Aston Villa Adapun Klopp dan Gerrard tidak sempat bekerja sama di Liverpool sebagai pelatih pemain Tapi, keduanya sempat bermitra sebagai pelatih squad utama dan tim kelompok usia The Reds pada musim 2017-2018 Liverpool jalin kontak dengan Frankie de Jong Menurut laporan dari ESPN, Liverpool telah melakukan kontak dengan mantan target Manchester United, Frankie de Jong Meski berkomitmen untuk masa depannya ke Barcelona, gelandang Belanda itu gagal menemukan tempat di starting 11 Xavi Dan mengingat The Reds memiliki daftar cedera yang tidak pernah berakhir, De Jong dapat membantu memperkuat lini tengah klop Liverpool ingin mendapatkan jasa De Jong pada bulan Januari dan tim asal Katalan akan berusaha melepas pemain berusia 25 tahun itu untuk meningkatkan keuangan mereka Terima kasih telah menonton!